Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Salam sehat, salam sejahtera ya Buat para pemirsa pengadang ofisial dan teman-teman semua Dimanapun berada Hari ini kembali pengadang ofisial dari pulau alias Bogor ya teman-teman ya Tepat di hari Kamis tanggal 15 September 2022 Saat ini terpantau ada dua unit bus ALS ya Yang sudah standby di pulau alias Bogor Yang di ujung sana ada ALS 103 Pelor Bogor Yang sedang melakukan persiapan untuk keberangkatan hari ini Untuk kembali ke lintasan Sumatera menuju Kota Pedang Di jalur parkir ada ALS 181 yang baru tiba dari Kota Medan ya Tadi malam tepat di jam 8 malam teman-teman Saat ini ALS 181 sedang melakukan maintenance ya Untuk kesiapan bus mereka yang akan diberangkatkan nanti kembali Menuju Kota Medan di tanggal 16 Tepat di hari Jumat ya teman-teman ya Disini ALS 103 Pelor Bogor Sebentar lagi akan selesai ya persiapannya ya Barang-barang penumpang sudah dinaikin ke atas Dan para penumpang juga sebagian sudah standby ya di ruang tunggu Saat ini waktu baru menunjukkan jam 1 siang Pung Sehat Penumpang hari ini gimana Pung? Lumayan 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 yang hari ini ya? Oh tadi malam 181 tiba jam berapa Pung? Bukan pilihan jaga Oh Jaga parna Cuma nih soalnya memang jam 8 sih Jumat Tadi jam 9 Di teleponnya Masih berpulau Pulepak Oh Oh iya ini informasi dari Opung Ini ALS 77 yang akan baru tiba hari ini di Puleles Bogor Kemungkinan besarnya sampai di Puleles Bogor jam berapa Pung? Jam 10 malam ya Oh tadi udah 60 dulu Oh siap deh Pung makasih informasinya Siap Makasih ya Pung Iya itu informasi tambahan dari Opung Takor ya teman-teman Yang akan tiba hari ini di Puleles Bogor adalah ALS 77 Tadi informasinya kemungkinan besar tiba di Puleles Bogor Nanti sekitar jam 10 malam ya Jadi memang terlambat Ya kalau di lintasan Sumatera Teman-teman semua harap maklum ya karena di lintasan Sumatera itu Banyak hal ya yang menyebabkan ketelambatan bus untuk tiba di tujuan Selain dari masalah bahan bakar Banyak lagi faktor-faktor yang membuat Terkendala ya teman-teman ya Jadi harap dimaklum Yang terpenting itu adalah Mereka bisa tiba di kota tujuan dengan selamat ya teman-teman tentunya ya Oke teman-teman kita kembali lagi ke Liputan Di sini ALS 103 Sudah hampir selesai ya persiapannya ya Barang-barang di atas juga sudah selesai Barang bawaan penumpang Di ruang tunggu Penumpang sebagian sudah standby ya teman-teman ya Nanti bus ALS 103 akan diberangkatkan jam Dua siang ya teman-teman ya Untuk informasi tiket yang bisa kita informasikan sekarang setelah ada update Tiket Bogor ke Medan itu saat ini sudah 550 ribu ya teman-teman ya Untuk pemesanan tiket Nanti bisa langsung ke Pulau LS Bogor Nanti nomor teleponnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya Untuk harga tiket dan pengiriman paket bisa dihubungi Kita coba merapat ke sebelah kiri saya ya Atau ke jalur sebelah kiri mobil ya teman-teman ya Siap Labasta Kita coba masuk ke dalam kabin bus LS 103 Kita masuk dari belakang ya teman-teman ya Nah seperti ini ya tampilan interior LS 103 ya teman-teman ya Mobil sudah bersih sudah wangi Nuansa biru di sarung jok Tapi di belakang saya sepertinya saya kenal suaranya teman-teman Tadi saya belum sempat menoleh soalnya Kita lihat lanjut dulu ya ke depannya Lihat dashboardnya ya Seperti ini ya ruang kemudi LS 103 ya teman-teman ya Mobilnya masih cukup rapih di dalam Sudah wangi juga Karena tadi malam mereka sudah Maintenance ya teman-teman Seperti ini ya di dalam kabin bus LS 103 Pelor Bogor Coba kita review sedikit Untuk joknya ya teman-teman ya Nah untuk joknya sendiri dia sudah pakai amres ya teman-teman ya Sudah pakai amres semua Nah untuk mereknya sendiri Aldi lah ya Ini ya Aldi lah jelas ya teman-teman ya LS 103 ini diberikan julukan Pelor Bogor Karena memang ketepatan waktunya ya Untuk tiba di kota Bogor dan di kota Medan ya teman-teman ya Jadi memang bus ini terkenal on time ya teman-teman Disini para persiapan kru LS 103 Baru beres mandi mereka semua Biar wangi Biar wangi Mana tahu Disini ada Bang Cuat Disebelah sana ada Bang Samsir Ada drivernya juga Bang Daus Biar wangi Mana tahu Mana tahu ya Mana tahu biar wangi Iya Disini ada Bang Don Juan juga Oke Kita turun dulu ya teman-teman ya Nanti kita lanjut di Jam keberangkatan LS 103 ya teman-teman ya Lepas lah Di ujung sana ada Bang Yunus 75 official Oke teman-teman Nanti kita lanjut lagi di jam keberangkatan LS 103 Tetap stay tune di Bang Adang official Oh yeah Tee